Hai dengan turunnya nafsu makan itu menambah lemah kodisnya tubuh setelah demam nafsu makan turun terus dilihat dari segi mangane nikwa ngel kanyel-kanyel jadi seolah-olah ya apa ya aku kepingin makan tapi begitu makan tuh kayak dilepek-tok kena Hai terus keluar iler ngelir-ngelir sampai niku nereces maupun nereces ini orang orang sebatas bentul nggak jen netes jenaz tau deh kewan sih tentang guru ya guru bodoh rezidik sabedus kan suniko meler terus nereces karena napa itu di bagian rungga mulut diantara niput ya lak-lakan nigil ini kan bagian mulut jenaz ya terus lidah gusi lambe niku onten lebuh ataupun ada luka ya ada luka kayak sariawan nah ketika sudah sariawan tersebut gue seorang pengen makan babar belas Pak anaknya kalau pria kepingin makan nyomotik utuh jadi akhirnya iler-ilau sineman dan encer maten jenaz bening niku selesini ngubruk muruh-muruh kayak mudus muruh ini tuh terwurru karena cakap sampai sariawan ya muruh-muruh ngubruk iler-ilai ini aku bagian-bagian mulut ya yang sapi wadur atau terrak betina yang lagi menyusui itu ting bagian pentel susuman itu juga ada luka lecet bagian pentel dari ujung ya ujung yang kabur di udara yang ujungnya ujung pentel niku ini konden luka ini terus waktu malah itu bagian teracak teracak yang bagian kuku kukul kulit niku niku mungkin ada peradangan ya peradangan itu apa ya panas pengkat dan suwi-swi diberiku mungkin ngemunanah terus ngemunanah akhirnya melecet luka ya mumpuk Baru ini ku mungkin ya pun parah malah bukunnya copot terus bukunnya copot rotaingmennya canggapnya sariyawan rotaing mangan akhirnya ambruk terus berakhirnya untuk kita ketahui bahwa penyakit Niki tidak mematikan Hai kena PMK mboten mati wang sing marah kena mati nih konek orang cepet ditulungi canggap menghenti sariyawan parah siki lewis kukuni copot rotaing menyet jurnal bayi susu mati ini penyakit Niki mematikan sepanjang kita tahu kejalanya sudah mengetahui kejalanya terus kita secara langsung istilahnya tanggap dengan keadaan segera melaporkan segera ditangani Insya Allah masih bisa ditolong kalau menaruh aturakan ting tepus Alhamdulillah pun dayan mangan gunung ulit Alhamdulillah pun dayan mangan sang watang iku kebu gara-gara ini ya katakan kebu Anyar ia meriahkabe ini karena kerja untuk sendiri telahap kondisi warah-kondisi kutabawa samimu Hai jadi perikom-perikom dikumpul ke atas dan seniku Alhamdulillah next segera ditolong masih tidak seselamatkan ya cuman yang istilah pun gejala parah Neku paling tidak ya kita ada tindakan pengobatan ulang sampai tiga kali Pak tapi dan lebih gejala tempat ada demam terus nafsu makan turut muskiller tapi ngilir sing intensitasnya masih kecil mah eh Neku Insya Allah setelah langsung ya kejangan malam pun normal-malam ngomong-ngomong langsung rasan baler acara keseimbang langsung keluar tingkandek lo badi lepuluh dina ketemu pribikas tapi nek Alhamdulillah Pak kusmangan yang normal ini lerek us orang iler berarti kan nek sepanjang kita tetanggap aja keselamannya laporan langsung ditangani Alhamdulillah ya orang keselamannya jadi tingkat kerugian kita ya semakin kecil ya pindakan ini tidak mematikan tapi akan mengakibatkan kerugian contoh dindingan ngingu sapi tuku bakalan regali mulai juta dino setahun ini angan-angannya jauh pada besar kok kena penyakit itu orang tanggal diperintahkan apa jawabat ini ketika sukena keton parah paling tidak berapa hari orang mangan sapi anaknya limang dina orang mangan itu makannya kurang baik oh di sini mesti kecil mesti gering ya rakyat nah tim prikul gini jadi usaha kita gedek na sapi kelemok na sapi ya sing nanti selama sewa setahun gara-gara kita tidak sempet tanggap karena orang ngerti nek akhirnya apa sing dong nger badai 10 juta korban ini sikit ya di sini mesti bisa ditulung ikut disitu parah ini parah banget itu ada pak sambir gak selagi juta berdengung juta wanten yus ambrug sih karena sing artu kubur orang mungkin dihara-hara pun marimani orang mungkin sing tuku pun ada penguat jagal ini kok dari sing duitnya kurungan dari badai seling mati ya 6 juta kan sebetulnya karena duitnya kok nah mulai acara ini kan tujuannya ya sosialisasi ini supaya padahal ini mengertasi masalah penyakit ini tentang gejala-gejala ini jiri-jiri ini kayak ngapa terus tindakannya bagaimana supaya kita tidak berita kerugian yang terlalu besar dan cepat tangkap ternak yang sudah kena mudah-mudahan cepat teratasi betul-betul bisa panik sepanjang kita bisa menjaga diri ya dari hal-hal sekiranya kalau bisa menyempolkan penyularan ya insya Allah daerah kita aman nah penyularan kalau wabud timpun naturakan bisa lewat udara ya bisa lewat kita sebagai peternak bakul ya bahkan kita saat seperti ini sedang ada bapak terus setiap orang kita curigai mbak nah kudukur bakul tak sih curigai 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 ting bodas pandinya korban bisa menggabal penyakit nih bahkan kuluh piambak sencuk di perintah turut kandang jalan perlu curiga cakap-cakap dong bawa penyakit betul loh bisa karena ada kasus penularan PMK lewat petugas cerita ini petugas ikut di perintah hutiang kalau ngobati ya para ngobati mereka orang-orang ngobati ini mampir kadang ternak yang lain ngobati-ngobati ini ngobati ini juga ngobati PMK pak nyusia itu kalau petugas di mana rarosa ya kan berarti aku asing ngebat nak petugas ingin nyebabkan ikut ketularan jadi kita saling mencurigai semua kita curigai iya kan jadi udah kurang setelah ini bakul tau udah panitia kurba kok mana di dengar sepintah adol ngundang bakul ya kan disini kubat aja langsung mulai ngobati kandang ya dia bukan kenal awang baik kalau di dalam sabitnya sekarang menjabat dan orang yang dipaksa kalau adus kalau nanti kelambi ya pakul ini kalau nanya nggak mau kelambi di sini ya kan ya kan kalau adus bisik bari ke sini kelambi bari ke madang bari tapi kan keandang ke madang kan ke madang ke madang ke madang gara-gara ke madang ke rokok ke udut 500-100 ini bisa kena eh ini kini tu kalau ke madang ini 500-100 ini gandulan baik eh ini tuh ini tuh cara gitu ini tuh cara untuk mencegah penularan saya lewat manusia dengan ya karena orang pahamnya Sabine sebelah kene pagi uraduan mangan cengkeming ilerbaik ilerai tersebut dikerup digawankan yang ada di sebelah kanan dimakna jadi jua eman-eman suket api-api keras dipangan ini bisa dinyakupannya karena penyakit itu dari air liurnya pak ilerain itu sehingga banget melarakan karena pak karena virus tersebut ya kayak lorna bersemayan di rongga mulut rongga mulut jadi pemanipostakan ilerai nafasi lebih besar ngebar aku ini penyakit gimana cara supaya penyakit ini tidak menyebar lagi tidak merambat disamping tadi istilahnya kesadaran kita sebagai petani merupakan individu mengusani dia punya kesadaran terus kita juga menerapkan tindakan pengalaman kebersihan lingkungan mbak lingkungan kandang terutama kandang selalu kita bersihkan bila perlu ya dua satu minggu dua kali ini karena kita semprot Hai mengajakan rematador kalau cuman nyemperta jelasnya ini nyemperta ke rematador ya belum paham kan kan kayak desinfektan ini mau terjadi desinfektan bisa menggunakan air detergen detergen ini sabun sabun colek ya sehingga lebih pas dan tepat nalih nganggut cairan baiklin baiklin itu pemutih pakaian dibunakan untuk nyemprot si semprot apa nek ya kandangnya lingkungan kandang terutama bagian tempat kejimpanan pakan tempat singgung makan jelas iki semprotnya jes bila mana perlu sapi tidak sekalian Pak terutama bagian kepala bagian mulut semprot mawam eh dimingat dengan virus ya padahal yang bikin sabis tidak-tidak kawak lagi diberikan tinggalnya virus juga semprot eh jadi ibaratnya direk minggu membunuh kandang ya direk steril sabinya steril karena steril diberikan salah yaman ya repot banget Pak ya repot yang ngonong dilaponi yang ngonong nekorea ya resikonya kayak mau 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 ngebar temenan fokus jokongnya jokong keluyuran kok ngebarnya kayak gue hehehe hehehe terus daging dan susunya hasil produksi dari sabi tersebut aman untuk dikonsumsi jadi menurutnya ya terpaksa sapi serius kena penyakitnya parah akhirnya dipotong itu dagingnya aman pada nek sabi peras di darah susunya susunya ya aman ke dagingnya cuman bagian tertentu harus ada ada penanganan khusus contoh bagian kepala dan kaki jeruan setelah dipotong sebelum diteteli kepala kaki jeruan direbus dan hundur karena tempat itu bersemangatnya virus ya yang utama sing sabi sing sabi sing sabi korengan sing sabi sariwan parah setelah dipotong dan sing tebus kisan cempurna banyak panas hidup biar virusnya mati tempatnya ditetel masalah yang berdekatan semiku burung di berbus jendela masih catel bagian das lendir atau pendekin yang paling tangan nyepeteng klabi nyepeteng sandal balik catel jendengan orang wisuh orang adus mampir kebun ngarit ngewayat rambat pasuk digunang ngkandang rumpang pedus pedusnya bisa kena Hai sudah male dagingnya aman susunnya aman sepanjang kita bisa menjaga penyebaran lewat pemotongan dengan cara tadi kepala kaki jeruan direbus dahulu insya Allah aman bisa itu mencari ternak lokal Pak dalam arti ternak lokal itu ternak kena perjanjian perjanjian sepulnya wadir gaya semen ini jepeteng benar tak potong jadi saya dapat tukis kita rumput di nama sebulan rumpukan siki tapi beli kau ngga daging bakul aja langsung dikawal sakit disini bantuan tarang ini kau naik istilah dikhawatirkan ya sampai ngebeteng kabus jendela langsung di gawal marik lokasi ini bakul ngga daging bakul anak wesh ini pono bayar juga dikawal rumah-rumah ngikutin membaik orang masalah tidak daripada repot-repot kaki bingung nyembel hepedus bayisi pada bayi ini jadi si kena aman lalu terkena kasus penyakit PMK akhiri tangganya depisnya badan lemok-lemok kena wadus diturut pada besar akhiri ya kebantu ketukuh nah lumayan laki lah ini orang antikwari pasar panik jakur bales tubuh menengkapat panik kari kelima merasa terbantu kan ini bisa informasi kangen pencendengan saya padahal itu yang dibandut ini bisa ya segera mungkin segera tidur ini orang iya tawak nama dari panitia yang iya alhamdulillah ini untuk panitia korban ya karena kalau membantu kita dari teks padahal ini untuk tahun ini ya udah kita kudus bahayalah begitu kelemangan ya maksudnya makanan-makanan itu ada orang-orang pebiasanya ya penurunan nafse makan makanan itu anggel sebe-sebe jadi dipani suket odot dan suket gajah ini digodong etok berikutnya kan gagasnya batan atos berikutnya seraguan meledak karena itu yang dihiru gak mulut itu kok nonton peradangan terus panas terus nyerilah kok rulung mecah dan itu sebelum parah malin dimana dibuka saya kemeng ini ku nanan pak yang dilatih ngubeng nanah oke nanah selesai mecah melepung tingkusi di kasus miku oke sedemang awakit panas emang ane seum berkurang berikutnya segelembangan di dalam kok kain nangel temen milih sing nom nom sing atas orang doyen oh jangan-jangan ini pnk jadi sebelum muncul luka ini ku gejala kasih nikus di munculkan tanda-tanda ini mangane seorang patiara nafsu begitu mangan milih sing ngamong-ngamong dimana sing atas biar keserata yang mangan ciri-ciri pmk ini ku berarti itu ciri-cirinya pak terus sing orang kena di mengirim alih ini ku ciri-ciri sing keluar air riurunya terlalu banyak gede jes mohon ngiler ini ku cara pengobatan ini ku pripon cara pengobatan ini ku secara ilmu kesehatan ini ku pasrah nakulom awon ini ku pasrah nakulom awon ini panjennya sebagai peternak itu bisa mengumpayakan pengobatan secara al, secara tradisional tradisional ya panjirnya matahari serai 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 kami jadat dicapur gula sukimpukunil bawang dikodok 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 ini jadi kalau jokot dupenang warna-warna kora asli buat nuci bagian perutam mulut ya setelah dikodok dari botol aqua botol aqua tutupnya di biologis ketik semprotan judul trot 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 Hai diurahkan mau minum warna-warna kudu nah diberiku nah diberiku mungkin setelah tercuci karena ada sebagian yang tertelan jadi kelep nah ini kelepau gua membunuh virus singking lepet odol karena nama pak healer tersebut untuk singkelep nyambu retik kotoran ya Tuhan terus masalah penanganan kesehatan ikut pasangan mati ini baik ini menyenangkan sakit mengupayakan pengobatan sendiri dengan cara alami serai serai terus gula jawa pukunir bawang di parut dan jadi godok sisanya aja ya setelah banyu serai karugulawes umur ya parut dan bukunir karugawang dilepuk nah ini aja digodok pak campur nama pun ya mungkin setelah ada yang tercampurkan nyambutannya hidup jaman korona nyambut diwek apaki kau ngorak nanggu ngambu kan nyambut dianggungi YouTube tadi ngapakah jadi kan makan balong yakin bawang puluh tetap kotak sempreset gila yang kameh lu makasih kagetnya tiangnya di semut enggak ya sempreset bahkan rasanya dan diangku ya tujuannya ya kumasnya di juru-juru bawang puluh gak makan dengan air bawang itu nanti bisa mati ambiseptik sih nih pak betul nanti nyong jaringin kerasa karena dia bawang tak lem tak jalan rasanya lah karuan ya orang mambu, orang sengir, ini peri ya nanggu gila